Terima kasih sudah mengetik video ini Dengan mengetik video ini berarti kalian pengen tahu Tentang sesuatu yang ada Di dalam video ini Jadi di dalam video ini itu Saya akan share ya informasi Jadi gini Setiap orang yang mendaki ke gunung kerinci Kenapa Mayoritas kebanyakan orang Itu seakan-akan dia memwajibkan Harus mampir juga ke dana gunung tujuh Mungkin Statement ini gak cuma dari pemikiran saya Bukan cuma saya yang mengalami Tapi mungkin kalian-kalian semua juga mengalami Mungkin teman-teman kalian Saudara-saudara kalian atau Kerabat-kerabat kalian yang memang ada rencana Paling naik ke gunung kerinci Dan dia itu seakan-akan harus mewajibkan Mampir juga ke dana gunung tujuh Menurut sampaian apa? Dikirkan satu kata aja buat danau gunung tujuh Tindah Danau tertinggi Asia Fantastik dan indah Danau gunung tujuh merupakan danau kelerahan tertinggi di Asia Tenggara Dan juga merupakan Tempat yang sejuk dan sunyi serta berhayat Danau gunung tujuh yang dikelilingi oleh tujuh gunung Dan pemenangannya sangat indah Danau gunung tujuh sangat nepesona Sangat memoson Gunung tujuh mantul Mantap betul Mantap betul Gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut ini Itu kan termasuk gunung yang sangat tinggi ya Menurut saya itu sangat tinggi sih Karena gunung kerinci ini dia juga menyandang gelar gunung api tertinggi se-Indonesia Dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut Itu dia menyandang gelar gunung api tertinggi di Indonesia Terus berbicara mengenai danau gunung tujuh nih Jadi kita itu misalnya nih saya posisikan saya sendiri Dari Semarang guys Semarang Jawa Tengah Pengen naik ke kerinci nih Lokasinya di Jambi Semarang ke Jambi Itu kurang lebih jaraknya itu kalau Semarang ke Jambi itu Hampir seribu tujuh ratusan kilometer Sedangkan dengan jarak seribu tujuh ratusan kilometer Kalau kita cuma punya planning satu doang Satu aja nih gunung kerinci doang Itu seakan-akan Gimana ya? Eh kita makan itu nggak ada lautnya gitu ya Kurang perfect gitu Kurang sempurna menurut saya ya Ini kalau berbicara masalah Menjadikan 2 tempat wisata ataupun 3 atau 4 jadi 1 gitu Ketika kita mengunjungi tempat tersebut Itu hal yang wajar Apalagi nih Danau Gunung 7 Dengan ketinggian 1950 meter di atas permukaan laut Dia juga menyandang danau tertinggi Se-Asia Tenggara Bukan se-Indonesia lagi guys Se-Asia Tenggara Meskipun sebenarnya saya juga sebab bingung sih Ada Danau atau Telaga Drimo Di Batang itu Dengan ketinggian 2222 meter di atas permukaan laut Itu Itu dia namanya Telaga Tapi saya sendiri sebenarnya kurang paham tuh Apa perbedaannya Danau dan Telaga Kalau kalian ada yang tahu Jangan segan-segan komen aja di bawah Oke jadi kali ini Dalam video kali ini Saya Pengen Share info aja nih Saya kemarin Ini kan saya baru turun dari Gerinci Ini udah sampai di Penerakan lagi Udah sampai di rumah lagi Alhamdulillah Saya pengen share kepada kalian semua Ada sih sedikit bawah Wancara Saya sama Pemilik base camp Gunung Gerinci Dan beliau itu bercerita tentang Danau Gunung 7 Dan beberapa peraturan Atau petinggianya segala macem Seperti apa videonya Langsung saja kita kembar Yuk Berarti ada info apa aja Sebelum saya naik ke Gunung 7 ini Satu masalah tracknya Perjalanan dari sini sekitar Dari pintu rimba naik ke atas Ke tanamnya Dua jam Tiba-tiba 2 jam setengah Nah Tiba-tiba di tanam Ngekiam disitu Tiba kan Bisa masak Nginap satu malam Besok turun lagi lah Sekitar jam berapa pun Mau turun Mau turun Jatah 10 Jatah 11 Jatah 12 Jatah 12 Bebas lah Tiba-tiba di bawah Sekitar sore Kan nyaman Kalau Perjalanannya cuma 15 menit Dari sini sampai sana Parkiran Dari pintu rimba ya Dari sini ke pintu rimba 15 menit Baik mobil Dari pintu rimba Kedalam lagi kan Itu yang jauh Dari pintu rimba Kedanau Itu 2 jam setengah Nah Apalagi Terus ngekiam disana Ya ngekiam disana Masa-masa Besok pagi Hari dah siang Mandi pagi Wajib Mandi wajib Tiba-tiba di sana Kapan lagi Oh mandi wajib Tak kirain Ada sebesar Menikmatilah Ada perahu disana Bisa naik perahu Berkeliwung danau kan Itu menyewakan juga disana Apa memang perahu ngagur Terus Tapi rame kan enak Ketinggian disana Ketinggian Kalau di danau Seribu 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 Puncaknya Seribu 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 Sedangkan kalau mau muncak Puncak dulu lah Dari sini ke puncak dulu Baru turun ke bawah Puncaknya katanya Seberang sebelah sana Bukan Enggak Itu puncaknya Itu puncak Itu gunung Puncak basi gajah namanya Tapi puncak yang asli itu Memang gak bisa dinaiki Gak bisa dinaiki Kalau kita kan naiknya Kan puncaknya Danau gunung tujuh Itu kenapa disebut gunung tujuh Danau Itu dikeliling sama gunung Memang tujuh gunung Berarti disana kan Sama kayak pendakian Pada umumnya gunung Berarti ada pos-posan juga Ada Pos 1, pos 2, pos 3 Ada disana Ada juga Petun di jalan Bila Pemesternya Sampai 41 km Kalau tiba di danau Oh gitu Sampai 3 pos ya Kalau pos 3 Pos 1, pos 2, pos 3 Di bawah puncak Tiba di danau itu banyak juga Pos Tiga pos di danau Satu pertanyaan Danau nya boleh buat mandi kan Danau boleh buat mandi Boleh buat minum Semuanya Ajar Ajarnya Ajar Tawar Gak mengandung belerang sama sekali Ikan ada Ikan ada Jenis ikan di danau pun tujuh Adalah ikan Bilis Ikan yang respeksel Selain disana Ada yang mencari ikan Pasti kita boleh Melih disana Atau Mencari sama Melayang sana Dipancing bisa gak Dipancing pun Ikan memang gak bisa dipancing Terus satu lagi yang penting Bagi pemula yang pernah naik ke gunung tujuh Ada mitos-mitos yang Tempat-tempat yang memang gak boleh disinggahi Apa Gimana gitu disana Kalau sekarang ini Emang gak ada Yang biasa yang Yang di danau tujuh yang sering Anak pacaran terlalu bebas Sering keserupan Yang pacaran terlalu bebas Karena kan sering keserupan Kalau gak pacaran tujuh Enggak barang juga lah Nah disana Cuma itulah yang pantangnya Ayo bisa main ikut biar saya bisa pacaran Gak pacaran apa gak kesana Sama-sama Oke Dapat sunrise juga gak Di sana dapet sunrise juga gak Tapi kalau mencari jaringan Di jambatan gak ada jaringan Selain itu gak ada jaringan Terus apa lagi ya Apa info lagi yang penting Parkir motor nih Dimana Pake motor dari sini Mainkan motor Motor Itu Ambil tiketnya Ke pos Lanti naik masuk motor lagi Ke dalam Sampai pintu rimbang Ada warung Berarti didetipin di warung Kayak kemarin itu Ya didetipin warung Kekmarin Bisa parkir Jangan-jangan parkirnya Kayak kemarin lagi Orang Setelah Orang Sehingga bapak Daripada Naik mobil ke sana Mahal lagi Iya Dari naik mobil ke sana Satu orang 42 ribu Padahal 15 menit ya Abang turun kan bisa Ke air terjun itu ya Ya bang ya Terjun berasap Apa kakau kan Oh ada air terjun juga Ya bang Tahu Terjun berasap Pernas itu Bagi terjun berasap itu Ini kan simpang ke Dari gunung ujung Sampai prompek kan Prompek jalan darah Ke jalan ke padang Terus itu kan Terus jalan itu Kan ada aja Anu tuh Rumah makan banyak Itu ada air terjun Terjun berasap Tapi masuk ke dalam Pasti bisa ada parkir motor Barang-barang kan Orang banyak jualan Di dalam Sudah gitu doang Ya udah Ya udah Terima kasih Nanti gak jadi Naik Ya udah Senang senang Itu ngambil Oh itulah video Memang gak jadi naik Siap Desok libur kerja Gampang lah Oke packing juga Mas Johan Oke Kali ini kita Mau packing Manjurkan perjalanan Ke Danau Gunung Tujuh Guys padahal kita Disini sama-sama tamu Tapi diberi ruangan khusus Ya istirahatnya di kamar Mantap Yang lain Di depan Di best camp Tempat aula Campur Aruk jadi satu Kita Uy Semanugoyah Terima kasih telah menonton!